Pemirsa Atnan, salah seorang warga desa mengunasah masjid kecamatan Muara II, kota Loksemawe, Provinsi Aceh, sukses dengan membuka usaha sebagai pembuat gitar akustik, jadi tekuninya sejak setahun terakhir. Atnan mampu meraih omzet hingga belasan juta rupiah per bulannya. Terima kasih telah menonton! Mencari nafkah melalui musik tidak selalu harus berada di atas panggung. Dengan membangun usaha studio musik dan membuka jasa servis reparasi gitar juga bisa meraih sukses. Sukses melalui bisnis musik dibuktikan oleh Atnan, seorang pria warga desa menasah masjid kota Loksemawe, Provinsi Aceh. Awalnya di tahun 2008, Atnan merintis usaha studio musik. Pada tahun 2010, ketika peminat alat musik semakin tinggi, Atnan mulai membuka servis dan reparasi gitar. Dan tepat di bulan Maret 2020, Atnan mulai memproduksi gitar sendiri di rumahnya. Hingga kini dalam sebulan, pria asli Aceh ini mampu memproduksi 4 unit gitar dengan kedua tangannya. Yang mana 1 unit gitar membutuhkan waktu sepekan untuk proses pembuatannya. Harga gitar yang dibuat Atnan juga bervariasi. Seperti gitar akustik yang sudah elektrik, dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Sementara yang kelas top solid, dibanderol seharga 5 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan jenis bahan baku lainnya. Kita mulai ramai yang jamming silahnya kan, mulai ramai yang pakai studio gitar. Dari situ kita berpikir gini, kalau mulai ramai silahnya berarti kan sudah banyak player di Aceh ini. Sudah banyak yang punya gitar, otomatis gitar itu pasti ada masalah suatu susah-sahat. Yang baling, yang putus senar, atau yang kabelnya bagaimana kan. Dari situ kita mulai tekuni gitar. Jadi kita tekuni untuk reparasi dulu. Nah 2010 saya sudah buka reparasi gitar. Servis gitar, ganti fret, ini kan. Pokoknya semua tentang gitar lah. Nah kita pelajari, dan alhamdulillah sudah berapa tahun, sampai 2020. Mari kita sampai sekarang ya, masih reparasi. Nah di 2020 itu, baru kita mulai buat gitar. Sebenarnya kepingin buat gitar dari dulu dah, ya kan. Jadi pengalaman buat gitar itu ya berawal dari reparasi. Untuk produksi, sementara akustik seperti ini sudah bisa elektrik. Atan mengaku, saat ini yang menjadi kesulitan dalam membuat gitar adalah kurangnya fasilitas alat. Sementara untuk bahan baku, masih mudah dicari karena menggunakan kayu lokal dengan kualitas terbaik. Gitar yang diproduksi Atnan sudah menembus pasar Sumatera Utara. Saat ini, Atnan juga memiliki permintaan dari konsumennya yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Hingga kini, Atnan telah memproduksi berbagai jenis gitar, seperti cutaway, gitar klasik, dan gitar junior untuk anak-anak. Kita nge-press-nya dengan beban yang bisa dibilang cukup berat ya. Tinggal pasang top-top sama... Terima kasih telah menonton!